Intro Baik Petra TATV, kita lanjutkan spesial talk show bersama PT. Arminarika Perdana Tentang The Miracle of Baitullah Mudahnya Umroh dan Kaya Berkah Lelfon kami buka untuk Anda, silakan interaktif 0271857555 bersama Pak Aril dan Mbak Lestari Ya, tadi sudah disinggung tentang K13 ya, benar ya K13 Kemitraan 13, maksudnya kemitraan, bukan kelompok ya Kemitraan 13, selain kemitraan 13 ada kemitraan yang lainnya Mungkin bisa dijelaskan pula, yang kemudian nanti menyambung menambah dari apa yang tadi dijelaskan tadi Ya, jadi memang ada beberapa pilihan, di samping kita hanya menjadi jamaah umrohnya Tadi kita bisa ambil kemitraan, kemitraan 13 atau sering disebut K13 Kemudian ada pilihan yang istilahnya jatuhnya DP umrohnya jadi lebih murah lagi Yaitu kita mborongnya lebih banyak lagi, menjadi kemitraan 22 K22, seperti itu, kemudian masih ada satu lagi, yang paling murah istilahnya seperti itu Yaitu K40 atau kemitraan 40, itu nanti jatuhnya per DP umroh itu sangat murah sekali Seperti itu, jadi perbedaannya di itu Nah, kemudian antara K13, K22 dengan K40, itu ada perbedaannya lagi yaitu di K22 Di K22 istilahnya kemitraan paket manis istilahnya seperti itu Nanti bisa kami jelaskan lebih lanjut mengenai bedanya di situ Kemudian, jadi dari tiga pilihan itu Sebetulnya kalau masalah menjalankan hak usahanya kan sama saja Mau dijalankan sambil menunggu kita mau berangkat umroh Atau mau dijalankan setelah kita pulang umroh Kita umroh duluan, tidak masalah, terus selanjutnya kita jalankan usahanya Atau kita hak usahanya dulu juga tidak apa-apa Hak usahanya dulu, sambil menunggu waktu yang kita tentukan Mungkin masih setengah tahun kemudian atau bulan keberapa Kita siap mau umroh, kita jalankan, bisa Jadi itu fleksibel saja Nah, bagaimana kemudian kok bisa umroh gratis begitu? Misalnya Mbak Lestari ya, menjalankan K13, akhirnya kok bisa berangkat gratis begitu? Bisa disampaikan oleh Jadi gini mas, saat kita menjadi mitranya Armina Kita bisa mengajak atau mereferensikan jamaah Kita mendapatkan rejeki Rp1.500.000 untuk satu jamaah Dan itu kita terima langsung masuk ke rekening kita Setiap hari Kamis Jadi misalnya Senin saya bisa ngajak Mas Pajot, tetangga saya Mas ayo umroh bareng saya daftar Daftarnya dengan membayar Rp3.500.000 Membayar DP sudah nanti mendapatkan seperti ini Voucher seharga Rp350.000 Jadi yang pasti tidak ada ruginya Rp3.500.000 saja sudah dapat Rp350.000 Padahal sekarang harga dolar berapa? Jadi lebih untung Yang belum, yang lainnya kita mendapatkan ID Bahwa kita sudah terdaftar umroh Misalnya ini dengan nomor 344-3851 Di Armina Reka Perdana Dan ini KTP-nya PT Armina Reka Perdana ini berlaku seumur hidup Kemudian kita mendapatkan hak asuransi Nah ini kartu asuransi akan mendapatkan seperti ini Walaupun kita baru mendaftar DP Baru membayarkan DP Rp3.500.000 Kita sudah di cover asuransi jiwa Kalau meninggal dengan tenang Kita mendapatkan asuransi Rp7.000.000 Kalau meninggal karena kecelakaan Kita mendapatkan Rp50.000.000 Itu berlaku setelah membayar DP Walaupun kita sudah berangkat umroh Ataupun belum berangkat umroh Tetap asuransi ini dapat Kemudian kita mendapatkan Butukopi legalitas Bagi bapak-bapak Misalnya saya mengajak Mas Paijo tadi Beliau mendapatkan baju koko Souvenir Kemudian misalnya bagi ibu-ibu Mendapatkan mukena Nah selain baju koko Mukena, voucher dan ini Juga mendapatkan hak usaha Yaitu hak usaha Yang seperti saya jalankan saat ini Jadi saya mengajak Sebanyak-banyaknya umat Untuk ke tanah suci Karena saya berpikir Saya umroh Saya ibadah kok Cuma saya sendiri Saya ingin merasakan Tetangga, keluarga, saudara Pokoknya gak kenal juga Kita kenalan aja Kita ngajak aja Untuk gimana caranya Umroh tanpa terkendala biaya Jadi solusinya seperti itu Kita mendapatkan rezeki Yang Alhamdulillah Tidak disangka-sangka mas Jadi saya mulai Benar-benar Misalnya Saya contohkan Mulai tanggal 30 Mei Sampai hari ini Saya sudah mendapatkan rezeki Sebesar 70 juta Dan jamaah saya Sudah 170 Jadi saya awal Misalnya kita mendapatkan prestasi Selain gaji dari Arminareka Perdana Selain rezeki bonus 1.500.000 Kita juga ada yang namanya Reward Jadi kalau kita Berprestasi Bisa mengajak orang Bisa membina jamaah Dengan baik Kita mendapatkan prestasi Reward itu Misalnya kita mendapatkan Reward pemula Itu 5 juta Alhamdulillah saya dapat Dan kemudian kita naik Ke tingkat yang 17.500.000 Alhamdulillah saya dapat juga Jadi disini luar biasa Bekerja dengan Allah Bosnya Allah Luar biasa Rezekinya juga luar biasa Tidak disangka-sangka Seperti itu Jadi rezeki ini Saya kumpulkan Untuk membiayai Umroh saya Jadi maksudnya gratis Itu kita tetap Biaya tapi tidak Mengeluarkan dari rekening sendiri Tapi dapat rezeki Dari kita Mengajak-ngajak Saudara kita Seperti ini Oke Jadi mengajak untuk umroh Iya Dari situ Iya Akhirnya bisa membiayai Umroh kita sendiri Iya Padahal saya Mohon maaf Tidak seperti Pak Arir Yang sarjana Saya hanya Lulusan SMP Jadi bekerja disini Untuk menjalankan usahanya Dengan hati Dengan kita Niat yang tulus Dengan kita yakin Bahwa kita itu Mengajak ibadah Mengajak kebaikan Kita yakin Sudah Gitu loh Gak perlu sekolah yang tinggi Gak perlu sarjana Gak apa-apa Istilahnya saya kan Dari gampung Dari gunung kita Lulusan SMP Tuh bisa dapat rezeki yang luar biasa Tiga bulan loh Dapat 70 juta Waduh Luar biasa Pasti pada ingin ya Ini ya Teman-teman Baik Silahkan yang mau bergabung Ini untuk bertanya Di malam hari ini Lelfon Masih dibuka Lebar untuk Anda 0271 857 555 Baik saya ke Pak Arir Tadi kan dijelaskan bahwa Ketika kita membuka Kemitraan 13 barangkali Seperti itu ya Itu Bisa atas nama kita Semua Atau keluarga kita Nah kalau kita menjalankan hak usaha Kemudian apakah itu Artinya nanti dialihkan kepada Mungkin kita Mengajak ya Mengajak orang lain Mas Pak Ijo Nanti itu dialihkan namanya Begitu Atau bagaimana prosesnya Jadi begini Kalau kita mau menjalankan hak usahanya Ketika kita ini Mau Mengajak jamaah Supaya menjadi jamaah kita Itu Bisa memakai voucher kita Tapi bisa juga Daftar langsung Oh gitu Bisa dengan voucher kita Bisa juga Bisa juga daftar langsung Jadi daftar langsung Isi formulir Kemudian Transfer DP Terus Data itu kita kirim ke Jakarta Ke pusat Divalidasi Begitu nanti proses selesai Kurang lebih Dua minggu ya Nanti ada paket datang Ini seperti tadi Ditunjukkan itu Paket datang Terkait dengan tadi Misalnya daftar langsung Sama voucher Itu apakah haknya juga sama Yang diterima Kalau Untuk daftar langsung Nanti Hak usahanya itu Otomatis Melekat di situ Kemudian juga termasuk Perlindungannya Gitu Tapi kalau kita hanya Memakai vouchernya Itu Kalau tidak dibalik nama Hanya memakai vouchernya Untuk pengurangan biaya umrohnya Itu nanti Ininya Perlindungannya Gak-gak dapat Oh gitu Nah Supaya mendapatkan Itu Dibalik nama Dengan biaya 150 Ada biaya 150 Rupiah Nanti akan mendapatkan Perlindungan Akhirnya dapat hak Ya dapat hak Dapatkan perlindungan Dan dapat KTA sesuai dengan namanya Nah disitu Oke Kalau Mbak Lestari Kebanyakan jamah yang Bersama Mbak Lestari Begitu ya Itu Ambil vouchernya saja Atau juga Akhirnya Tadi balik nama Dengan hak usaha Yang diperoleh Alhamdulillah Macam-macam sih mas Jadi beliau ada yang Hanya ingin ibadahnya saja Karena Ada yang memang sibuk Tani Atau sibuk dagang Maklum masyarakat Gunung gitu Jadi saya sibuk Saya gak bisa ngajak orang Saya yang penting Mau umrohnya saja Ya gak apa-apa Daftar hanya untuk Ibadahnya saja Ada juga jamaah saya Yang ingin Saya ingin Kemitraannya Karena saya ingin Buka Biro travel Umroh dan haji Dan bisa Saya sendiri yang langsung Mengelola Udah dapet hak usahanya Bisa hak usahanya Berlaku seumur hidup Bisa diwariskan lagi Jadi usaha ini Bisa diwariskan mas Seperti itu Jadi Banyak Ada yang mau Apa Hanya ibadahnya juga banyak Ada yang Di kemitraannya juga Oke Penjelasan untuk yang diwariskan ini bagaimana Pak Penjelasannya bagaimana Untuk yang diwariskan Itu jadi begini Ketika si calon jamaah itu Mendaftar Kemudian Tidak sempat Menggunakan untuk umrohnya Itu karena mungkin Faktor usia Barangkali ya Usia kan Kita Ketahui Seperti itu ya Kemudian hal itu Bisa Diwariskan itu Bisa Bisa dialihkan ke keluarganya Untuk masalah Kartunya itu Tapi kalau Untuk Hak usahanya Diwariskan itu Diwariskan kepada Keluarga Yang sudah Di dalam Pengisian formulir itu Kita tuliskan disitu Hak usahanya Diteruskan sama Mungkin putrahnya Atau mungkin Istrinya Tidak hangus Jadi tidak hangus Kan tadi KTP-nya seumur hidup KTP-nya seumur hidup Jadi nanti bisa Kartunya diwariskan Itu bisa berganti Ada biaya juga lagi Kalau untuk diwariskan Langsung secara otomatis Yang ada biaya Ini mungkin Tadi Mbak Lesari Belum disinggung Untuk Perlindungan Kartu perlindungan ini Ini kan Bekerjasama dengan Mega syariah Jadi ada tenornya Waktu Ini berlagunya Untuk satu tahun Kemudian Setelah satu tahun Berjalan Kita menginginkan lagi Untuk perlindungannya Maka cukup diperpanjang Dengan uang Seratus ribu Maka ini akan berlaku Lagi satu tahun ke depan Dan ini berlaku Sampai usia 65 Disitu Dari lima tahun Sampai 65 Seperti ini Oke Baik Saya lagi kami ingatkan Untuk anda yang bergabung Silahkan line phone Kami buka 0271 857 555 Ada solusi Bagi anda Disini solusi Untuk umroh Dan solusi Untuk kaya berkah Dua ini Yang dicapai Disini Tapi kadang Ini masyarakat Masih Istilahnya Kalau berbicara tentang Biaya itu Jadi kendala Aduh Susah ya DP segitu Mau mengeluarkan Untuk DP itu Kadang masih berat-berat Kira-kira Apa sih Yang harus disampaikan Kepada mereka Yang masih berat hati Untuk DP 3,5 Itu tadi Kadang-kadang Masyarakat kita itu Untuk DP Motor Berat Tapi yang lainnya Ringan Jadi Saya sampaikan Kadang-kadang Masyarakat kita itu Sebagian itu Kalau untuk DP Kendaraan Atau motor Atau mungkin Seperti roda 4 Yang tidak Hanya cukup dengan Uang 3,5 Itu mereka Semangat sekali Itu Artinya Cepat-cepat ke situ Tapi ketika Kita beri informasi Ada DP umroh Hanya dengan 3,5 Padahal di tempat lain Ada yang DP nya itu Harus 50% Bahkan ada yang 70% Tapi tempat kami Cukup dengan Uang 3,5 Itu sudah Menjadi Jamaah Armina Nah Akhirnya Dengan Seperti itu Kalau Kalau mereka Sudah punya Keinginan kuat Biasanya Untuk 3,5 Itu tidak menjadi hal Tapi kalau Yang mereka Belum punya Keinginan yang kuat Kadang-kadang ya Masih banyak Beralasan Biasa kan ya Alasannya Mungkin Untuk membayar Kuliah anaknya dulu Atau membayar sekolah Anaknya dulu Dan sebagainya Atau untuk Renovasi rumah dulu Dan sebagainya Kadang-kadang seperti itu Baik Kalau melihat penjelasan Mendengar penjelasan Dari Pak Arir Mbak Lestari itu Pas gitu Mudah gitu Tapi Nanti coba Ada penjelasan lagi ya Bagaimana sih Mudahnya Untuk bisa bergabung Dengan Armin Areka Perdana Seperti apa lagi Yang nanti bisa dijelaskan Lebih lanjutnya Kita akan cedat Lebih dahulu Jangan lupa Masih terbuka juga Untuk kalian yang ingin bergabung Di linephone kami 0271-857-555 Special Talksul Bersama Armin Areka Perdana Segera kembali Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.